Pak Yindengan yang sering membaca Bimba Ada rahasia kumoh yang sangat luar biasa di kitab Bimba Kira-kira Yindengan paham apa betul? Penguamanan nampaknya Bimba sampai paham Dulu saya ketika kecil Abah saya ini ngotot Saya disuruh ngapalkan Bimba Terus saya pikir-pikir Oh penghubungan ini Di sekolah gak nyambung Di kandung gak nyambung Tapi tetap suruh mengapalkan Bimba Bila hafal Tapi sui-sui gak hafal mana Kenapa? Jangan dibaca Maka setelah saya banyak mengamalkan Kota kawajangan ini Akhirnya saya diberitahu Dua kenikmatan yang tidak pernah diingat oleh Para manusia Termasuk bandingan yang membaca Bimba setiap malam Jumat Ada rahasia terbesar Dengan wajudisi Dua hadisi Al-hadisi sali An-atau Ibni Yasa Perpengar Dua Al-hadisi sali 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 Al-hadisi salm Al-hadisi salm Al-hadisi salm melancarkan, tapi insya Allah lancar, kenapa saya tiba-tiba menulis ini, bismillahirrohmanirrohim Al-Khadis Sani, utami hadiskan ke bimu, kalau maknanya jolong ada kebahasaan Indonesia, an atau ibn Yasar, hadiskan cerita saking anta bim Yasar, an ka bil akbar, saking kaab al akbar, Okala, us abut ucap todawo sopok¿akannai us kulawi n ABUA między Sopo habi apak expected to Pahab Sopo habib apa hingsud a Otawrata hing taulot it's different way I don't believe Satlembara Ini lembaran Taulot yang terakhir ga diulang no Terus dikulung-kulung Karena yahtimuhu Wayudakhiluhu sundu Karena Ono ikumang lembaran Yachtimuhu Dikulung karo bapak Wayudakhiluhu Kandilebohna karo bapak Asundu koin Perti Balam namata Nalikani Bapak sopoh abi Bapak Eksun Bapak Tulu Mungkoh Buka sopoh Eksun Di ikumang kota Ternyata isi ini Nang lembaran ikuman Nabi yang yachtimuhu Akhirul zaman Yaitu nyeritaan nabi Yang bakal lahir di akhir Zaman Mau li guru Gimana Dilahirkan di Makhah Nabi akhir zaman Mauliduhu Dilahirakan Di Makhah Ternyataan Makhah Wah hijyaratuhu Lan hijroi Bil madinah Ternyataan Kota Madinah Wasul Toluhu Lan kekuasaan Bishal Sampai Nam negoro Syam Syam itu bahasa Sekarang Syiria Bahasa Arab Sama Nabi Namanya Syam Bahasa Arab Sekarang namanya Syiria Yang kusuh Syak Rahul Yang kusuh Mongkonyukur Sampai Nabi terakhir Keman Syak Rahul Yang Rambuti Wah Yata Ziru Anawas Dih Lan Gawai Kelambi Ini Betul-betul Gimana Tinggah Ini Terti Gawai Sampai Taksir Ini Bayak Unlan Ono Kikuman Nabi Akhir Zaman Dih Khoir Ambi Yang Bagus Bagus Seporo Nabi Ba Umat Tuhu Lan Umate Nabi Akhir Zaman Khoir Umami Dih Bagus Bagus Umat Bagus Bagus Umat Umaten Oke Umat 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 Umaten Ini Jelas Ini Habis Bayuka Biru Lan Mojo Tadbir Allah In Allah Ta'ala Alim Mahlul Allah Hal Akhir In At Setiap Kamul Pembantian Kaya Suhu Habis Solati Lamp Baris In Dalam Setiap Solat Ha Suhu Bu Him Pil Kitab Kaya Baris Menemukan Labi Peran Solat Jejer Jejer Deh Baris Nekoy Om Peran kulubuhum hati ni umati nabi terakhir mani masohifuhum dati tempati kitab suci ini tapi tempatnya kur'an terus dengan menghafalkan Al-Quran jadi makanya saat ini wakil 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 kuala Al-Quran ini umati nabi ini ku jadi suhuhum masohifuhum jadi tempatnya kitab suci ini Al-Quran tapi bosan dari Hafidh Hafidho dari grup WA di sini lagi ngaji ini berarti umat yang paling umat-umat ini terjadi di akhir zaman bahaya miduna lang kodo tahmid sopoh humati kantin nabi zich akhir Allah hang awak ta'ala kalimoha luhur sopoh Allah Allah byllishiddat bin warha'id hing atasi setiap kesusahan dan kebungahan dengan bunga suah Alhamdulillah Alhamdulillah masyarakat ini berudut tetap Alhamdulillah usahanya gagal ya Alhamdulillah usahanya lancar ya Alhamdulillah selesai seperti ini yang puluh naljana ya kemah melembu suargo tanpa di diwari kisar tanpa di kisar wasulusun dan seperti kanimaneh yaitu nabil nubihim tekomara Allah majumara Allah kelawan dosor dosornya wakotoyahum lang kesalahan kesalahannya bayugutirulahum mongkongakulahullah lahum marik seperti kakimabung mangkabih wasulusun dan seperti kanimaneh yaitu nabil nubih ibu pondokoko kelawan dosornya wakotoyah lang kesalahan kesalahannya idhominkam bernetakuni bayugutung mongkong ucap sopoh Allah ta'ala dikabungi bayugutung melaikat idhahbul pesdan prangkatosirokabih fazi nuhum mongkoti membangun dikumang kumat kumat nabi akhir zaman bayang puluna mongkogodong ucap sopoh malaikat ya Rokbana duh ngeran tingsun wajat nahum hasrafu alhamfazin kulokpun mangi dikabungi umat-umat aku kabeh hasrafu ya ku bodoh doh ngelek 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 kang fusihimik awa edewi wawajak nala nemu akan maleh diksepertiganeh akmalahun bimbiran-bimbiran kamaleh minaldunubi sangking kirang-kirang doso kamsanil jibane koyo gedeh gunung kumatnya kandung nabi muhammad sepertigane ku kandung doso belas langsung ngebus latoe tanpa khisaf yang sepertiga kedua nyambungkainnya ngajirnya penudok dosa koyo gunung dosa nya koyo gunung sepertiganeh akmalik tapi banget nyakseni Allah ilaha illallah biya jadi dindingan biro-ro siin sepertiga bundeh oboh ganyeplah oboh siin langsung nubut rokok anko visat nah ken genenekiki rahasia dari hadis ini tidak ditulis di dalam kitab ini oleh Sehat Kibayi tapi ditulis di kitab lain Kaab Namini Kaab Miki Kaab Al-Akbar Miki Putra Rojo di zaman kitabnya Tawrok tadi sini lihat Tawrok Nabi Sina Nah Rojo Niki apal seluruh kitab Tawrok dan anaknya yang laki-laki bernama Kaab disuruh menangkan kitab Tawrok setelah hafal lembaran yang terakhir pas lembaran terakhir disuruh ke Rota Pak terus digulung di teki bumbung, dilepuk no kotak ketika Bapak Miki Kaab diangkat diangkat menjadi setelah itu yang pertama diangkat adalah membuka kotak yang dipunci oleh Bapaknya apa sih isinya penasaran ternyata isinya dan terakhir dari kitab Tawrok menjelaskan bahwa nanti akan ada Nabi Akhir Zaman dilahirkan di kota Makkah dicerahnya ke Madinah kekuasaannya meluas sampai negara Syam atau Syiria langsung Kaab meninggalkan kekuasaannya berbaju putih seperti yang diceritakan di dalam peti tadi di dalam lembaran ada dalam peti bajunya persis yang diceritakan terus udum-udum putih dengan membawa tongkat tanpa membawa bekal apapun dan perjalanannya dari tempatnya Kaab ke negeri Makkah pada waktu itu jauh sekali dan orang belum mengenal yang namanya Makkah dalam perjalanan sangat jauh tiba-tiba di tengah jalan Kaab ini ditemui oleh seseorang Wahai Kaab Al-Akhbar inilah aku yang namanya Muhammad Rasulullah yang diceritakan di lembaran terakhir di kitab suci Tawrok Kaab ini kaget Ya Rasulullah Allah saya sangat bahagia berjumpa denganmu Wahai Kaab ketahuilah bahwa aku adalah Nabi yang akan ditusul oleh Allah di akhir zaman tetapi ketahuilah Wahai Kaab aku akan dilahirkan masih 500 tahun kemudian Nabi sebelum dilahirkan 500 tahun sebelum dilahirkan sudah bisa menemui Kaab Al-Akhbar Kaab heran terus Kaab bertanya Ya Rasulullah kalau begitu jadikanlah saya menjadi umatmu yang pertama dan jadikanlah saya orang yang pertama masuk surga bersamamu jadi Kaab meminta pada Nabi Maai Kaab Engkau akan menjadi umatku yang pertama karena bukti kecintaanmu dan kasih sayangmu yang sangat kuat pada Maka Allah memutus aku untuk menemui Nabi Maai Kaab tapi Nabi berlahir 500 tahun sebelum lahir ya kira-kira maswa apa masya ya 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 nah Nabi menjelaskan disitu karena manusia itu memiliki kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dia perhatikan yaitu berupa roh dan suksma yang lagi tinggal suksma mesti angot nantuk tur tur kejadiannya menungso lagi tinggal suksma mesti tur yang kedua yang itu diberi oleh Allah namanya ruh tetapi ketika ruh tinggal menungso kejadian orang yang ditinggalkan ruh nama-nama mati di dalam diri manusia ada 3 ruh yang pertama adalah ruh mutajar rita nah ruh mutajar rita ini adalah ruh orang yang sudah tinggal tapi masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup berkomunikasi iso omong omong ya iso minta iman fahab barokah ini ini ruh mutajar berita yang kedua adalah ruh mutajar nikoh ini ruh manusia yang belum dilahirkan mungkin tempatnya masih berada di alam misal atau masih berada di lahir ibunya ketika hamil sudah bisa diajak komunikasi oleh orang yang sudah hidup di alam dunia seperti ceritanya nabi menjumpai kakak seperti contohnya anak-anak saya itu ketika ada di kandungan saya tanya kamu laki-laki apa perempuan saya laki-laki kamu laki-laki kamu perempuan kamu perempuan kapan lahir saya tanya kalau bakal lahir ada jamin 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 pintu kamar es jamin sama istri saya ini anak-anak buah berlari jam 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 dokter 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 agung spesialis kandungan di kediri anak-anak saya siapkan peralatan baju-baju di tas air di gelas yang sudah saya bacakan air kursi dan doa melahirkan sebagaimana pundang maliyah melahirkan jisus kristus saya siapkan saya siapkan saya siapkan ketika tanggal jam ini saya tidak ada di tempat kamu ingin melahirkan langsung dibawa jahat tasnya 6 menit dokter atau tidak minum airnya sebelum melahirkan dia tidak terasa sakit akhirnya lahir itu laki-laki sampai anak saya terakhir yang dapat juga sama nanti jendengan harus mengenal ini supaya sepatnya ini tak ini japan bayi roh yang ketiga namanya roh mutasyon roh singkat keadaannya jauh seperti di makah dengan di majelis ini bisa duduk berdekatan kalau mau jagungan kalau mau jagungan kalau mau jagungan kalau mau jagungan makanya ketika panjang dengan membaca soal berjanji di baik dan sebagainya ketika panjang dengan mengerti ketiga rahasia roh ini pastinya bisa mengaksikan nabi menyaksikan panjang dengan membaca soal awal makanya saya sering membaca soal lagunya saya remitkan karena saya tidak sanggup menetap wajahnya nabi karena roh-roh ini semua yang bisa menampakkan saya dengan nabi dan dengan dibahan ada jenis-jenis aku sendiri jaminannya orang-orang mengajarkan kamu kalau membaca biba baca soal lag nanti kamu akan menemui keadaan roh yang namanya mutasyon kalau ini kata-kata bapak roh mutasyon nabi belum lahir malah menemui dulu ayo kita lebih berapa aku tidak mau ini terus terus meroh ya mutasyon ini makanya ibu pake yang nyenengan disepaham dengan gini semuanya nyenengan hadir di makamnya nenek moyang bapak-ibu mbah-mba akan tahu bahwa boleh menanggungan api nakabak Lalu kita mau Kau mau tahu Jalan dan kuburku Jadi kalau suani Kuburannya gusung Kebunannya Gimana Jika kita tahu Suani tapi kuburanku mengatau Kapi kamu tidak tahu Suani Sekarang Terima kasih.